Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illawah. Illawah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Alhamdulillah Selamat Mbak Oktah Tunggu boleh deh Masuk aja situ Alhamdulillah 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 Say it Alhamdulillah Alhamdulillah Okay Okay Alhamdulillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim If Nassrullah Al-Fatih Wa raayta Alhamdulillah 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 Baik Kita buka dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alhamdulillah Alhamdulillah pada sore hari ini kita panjat dan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, nikmat, iman Islamnya kita bisa berkumpul hari ini disini dan tidak ada yang kebetulan pasti semua Allah yang sudah mengatur salawat serta salam kita aturkan juga kepada Nabi Besar kita, Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kelak syafaatnya kita tunggu mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau sore ini kedatangan Mbak Oktavia Sari panggilannya Mbak Oktav Mbak Oktav asal dari Riau disini profesinya sebagai mahasiswa Mbak Oktav, kesini ada paksaan tidak ada tidak ada kesini mau mengikrarkan dua kalimat tidak ada tanpa paksaan tidak ada yang menunggu tidak di bawah tekanan ya benar baik insya Allah sebentar kita akan mulai prosesinya nanti Mbak Oktav bisa baca ya surat pernyataannya mulai dari sini nanti sampai sini ya setelah itu nanti untuk dua kalimat cadetnya saya akan tuntun ikuti selesai oke paham ya bisa kita mulai nanti bacanya dari sini kalau ini ini gak usah ini kesini ya baik sudah siap ya ya kita bisa mulai Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim agak kenceng ya suaranya biar saksinya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim bisa dibaca surat pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Oktavia Sariwaru tempat tanggal lahir Saibar Bari 5 Oktober 2001 pekerjaan saya mahasiswa agama terdahulu saya Kristen Protestan dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat saya telah meninggalkan agama saya terdahulu yaitu agama Kristen dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ikuti setelah saya asyhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu ana ana muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillah insyaallah selamat mbak okta teman-teman tunggu boleh daya peluk jangan lain sudah aduh iya 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 bener ya deh saya semula ng Planning semula perkara semuanya semuanya semoga istiqomah ya, gak pake kita kuat ya kan, apa teman di harus kuat, punya Allah ya selamat makasih alhamdulillah pernyataannya cukup singkat, mungkin cuma 5 menit tadi ya tapi ini jadi pintu gerbang untuk Mbak Okta, baru mulai masuk, gitu ya, jadi setelah ini Mbak Okta nanti sudah wajib menjalankan perintah-perintah Allah, syariat dalam Islam yang harus dijalankan kalau dalam Islam itu ada rukun Islam yang pertama syahadat, tadi barusan sudah, setelah itu sholat, jadi setelah ini Mbak Okta sudah wajib menjalankan sholat terutama yang 5 waktu sehari, mungkin sebelumnya di keyakinan Mbak Okta tidak ada ya, sholat, syariatnya juga tidak ada nah, setelah masuk Islam Mbak Okta, wajib menjalankan itu gitu ya insya Allah bisa ya sanggup nanti ada kewajiban yang lain kuasa zakat 4 haji dan lain sebagainya insya Allah nanti step by step belajarnya karena gak mungkin semuanya langsung bisa ya jadi harus pelan-pelan Masya Allah nih yang nantar teman-temannya banyak jadi nanti juga mungkin dari teman-teman bisa bantu ya karena kan nyaman ya kalau sama teman belajarnya ya kalau sama saya mungkin takut diongkering gitu enggak ya nanti bisa sama saya juga setelah ini nanti ada bimbingan dari kami Timur Law Center Yogyakarta untuk belajar bagaimana cara wudhu yang benar bagaimana gerakan sholat apa yang dibaca doanya apa gitu ya nanti kami insya Allah bantu tapi kembali lagi kalau Mbak Okta nanti mau belajar dengan teman-teman juga monggo silahkan lebih banyak ilmu nanti yang bisa didapat gitu ya gimana perasaannya sekarang reka setelah tadi ya ceritanya setahun ya kemarin ya iya setahun apa yang membuat Mbak Okta akhirnya memutuskan untuk wah harus hari ini nih gak bisa nunda lagi apa sih turning point-nya atau trigger-nya gitu iya sebenarnya saya sudah dari lama sih cuman mengingat umur umur saya masih di bawah 20 tahun saya masih berpikir belum waktunya nih karena saya harus matang dulu berpikir benar-benar tujuan saya kepercayaan saya ini gimana jadi saya selama setahun itu belajar saya belajar puasa saya beli hijab sebelum saya kesini saya sudah beli hijab udah punya duluan ya udah belajar pake gitu ya ketika saya berumur 21 tahun 5 Oktober 2022 kemarin setelah saya sebenarnya saya ngechat admin itu waktu bulan itu sebenarnya saya mau sahadat pas bulan itu juga tetapi kayak ada yang setiap saya mau ngurus ini mau ngurus persyaratan itu selalu seperti ada kesibukan gitu seperti ada yang menghalangi jadi saya foto dan untuk memenuhi syarat itu kemarin sih kemarin malam itu selesai satu hari terus langsung ya kalau sudah niat langsung dikerjakan gak usah ditunda-tunda insyaallah ada pelajaran juga yang bisa kita ambil kalau memang niat itu sudah baik ya karena Allah jangan ditunda lagi kita niatkan dijalankan dilakukan sama seperti hari ini kalau tidak karena niat dan keberanian mau utah gak mungkin sampai di tempat ini dan juga pasti ridho dari Allah s.w.t gitu ya nah orang tua kan masih Kristen ya iya gimana tanggapannya orang tua orang tua terutama ayah saya bapak saya itu selalu mengatakan jangan melanggar peraturan rumah peraturan rumahnya salah satu itu seperti ini berpindah agama orang tua saya itu sebenarnya bapak saya tidak mau tetapi karena saya sudah membulatkan tekat saya jadi bapak saya dulu pernah mengatakan kalau kamu berbuat masalah ini kan kalau orang tua saya mengatakan hal seperti ini itu sebuah masalah nah jika anak ya membuat sebuah masalah dia tidak akan menganggap anak tersebut sebagai anaknya lagi seperti itu jadi sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidup saya dan kepercayaan saya baik kita kita menghargai keputusan Okta dan sangat senang sekali gitu ya hari ini dapat saudara baru saudara seiman tapi memang mau itu orang tua Kristen muda Hindu muslim saat anaknya berpindah agama kan pasti sakit ya pasti itu dianggapnya sebuah aib sama seperti mungkin orang tua muslim kalau anaknya murtad juga itu menjadi satu aib nah pesan kami untuk Mbak Okta bagaimanapun juga walaupun sekarang sudah berbeda keyakinan orang tua tetap orang tua harus dihormati harus dihargai karena dalam Islam sendiri kita tidak boleh kurang ajar sama orang tua walaupun berbeda keyakinan apa yang orang tua mau selama kita bisa penuhi kita bisa jalankan gitu ya kecuali satu mengkhianati Allah SWT jangan gitu ya jadi nanti apapun mau disuruh ini mau disuruh mau suruh nyuci baju 5 ember gitu kalau mau sanggup ya kerjakan gitu ya jadi memang kita harus tetap bakti sama orang tua nah selama subislam juga ujiannya kan gak gak sedikit pasti nanti ya dan Mbak Okta sendiri yang lebih paham lebih kenal dengan keluarga tahu apa yang akan dilakukan keluarga responnya bagaimana Mbak Okta yang paling tahu bukan saya bukan teman-teman tapi Mbak Okta dan pesan saya jangan sampai meninggikan suara jangan sampai membantah jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas ke orang tua bagaimanapun responnya orang tua itu bentuk dari kekecewaan gitu ya jadi pasti gak enak tapi harus diterima aja terima aja orang tua sudah membesarkan sudah membiayai gitu ya itu kan bentuk dari rasa sayang juga orang tua ke anak gitu saya eks-katolik tapi saya masih katolik jadi saya tahu posisinya Mbak Okta seperti apa jadi Mbak Okta usia 21 tahun ya 21 tahun saya masuk Islam tuh usia 25 25 tahun masuk Islam saat itu memang ya respon pasti macam-macam ya orang tua kecewa bisa didirumin bisa dicaci maki gitu ya jadi itu juga sudah kita siapkan Mbak Okta juga pasti sudah menyiapkan diri jadi saya waktu itu oh selama dari lahir sampai 25 tahun orang tua saya mendidik saya memberikan kasih sayang untuk saya saya juga akan menyediakan minimal 25 tahun menunggu sampai orang tua bisa menerima saya gitu jadi harus sabar ya apapun nanti responnya harus sabar harus kuat gitu ya Alhamdulillah gak sampai 25 tahun orang tua saya bisa menerima saya gitu jadi memang Allah tuh maha baik Allah maha maha segalanya Allah yang mengatur kalau kita percaya yakin insya Allah keadaan tuh lebih baik lebih indah dari yang kita harapkan gitu ya insya Allah senang sekali saya dengar ceritanya bisa dipandatangan disini sertifikatnya disini ya nama sama tanda tangan kena matrai oke eh namanya kena matrai juga gak usah disini yang kena matrai tanda tangan disini apa disini sini gimana ini kamu kok ya karena saya tidak saya bingung satu lagi satu lagi nanti saat sudah bisa wudhu sudah bisa sholat sudah tahu bacaan sholatnya nanti kami tes baru bisa saya kami berikan gitu ya gak apa-apa ya iya gak apa-apa nanti boleh kalau disini bimbingan bisa setiap hari ahad hari minggu hari minggu jam berapa ya bisa siang karena kita ada kajian dulu jam setengah sepuluh sampai jam sebelas kalau itu baru bimbingan jam sebelasan gitu ya nanti boleh mau disini atau nanti dengan teman-teman boleh atau teman-temannya diajak kesini juga boleh ikut kajian dulu gitu ya boleh kita untuk umum ada beberapa program dari kajian muntazah hari ahad itu ada kajian kitab ada tahsinnya juga jadi untuk memperbaiki bacaan munggu disilahkan gitu ya sudah 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 bahagia mudah-mudahan mbak mbak okta bisa istiqomah setelah ini menjalankan perintah dan syariat islam dan apapun nanti yang terjadi ujiannya dihadapi gitu ya karena dalam islam tidak dikatakan seseorang itu beriman sebelum dia diuji dimana Allah tahu kita beriman atau tidak kalau Allah tidak uji kita seberapa keimanan kita gitu ya adi mau sampaikan mungkin apa mungkin ada apa ya mungkin banyak di luar sana teman-teman yang yang masih takut gitu ada keinginan ada niat tapi takut gitu ada gak yang mau disampaikan bapak untuk teman-teman di luar sana apa sih yang harus dilakukan harus dimana buat teman-teman yang di luar sana yang sebenarnya ada niat buat memeluk agama islam kalau memang sudah niat ya segera dilaksanakan karena seperti jangan seperti saya tertunda-tunda dan memang niat sih yang paling utama langsung dikerjakan itu aja jadi jangan menunda-nda ya iya benar apalagi kita gak tahu usia kita sampai kapan ya kan mati gak nunggu tua gak nunggu sakit gitu ya ada yang masih seger cantik muda tong-tong mati gitu ya banyak jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia mungkin itu terima kasih untuk semuanya sudah mengantar titik mbak otak bisa ikut membimbing ikut membantu ya jadi dari kami tim Allah Santar Yogyakarta mengucapkan jasa pemuluk kainan kaksir teman-teman sudah mau datang sudah bersedia mengantarkan mbak otak dan kita semua apa ya mendapat keberkahan dari dari syahadatnya mbak oktas sore ini gitu ya mungkin dari itu kurang lebihnya dari kami mohon maaf ini ada sedikit bikisan untuk mbak oktah ada al-quran nanti bisa lagi ini ya di pelajari ada mukena terus juga ini ada buku panduan praktis hijrah jadi disini sudah disesuai dengan kebutuhan teman-teman mu'alaf dan teman-teman yang baru saja hijrah jadi isinya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dihafal insya Allah ini juga ada doa-doanya doa setelah sholat yang dibaca apa terus ada gerakannya juga gimana cara duduk yang benar tashaud awal tashaud akhir gitu ya bisa dipelajari dan ini ada latihan lebih mudah lagi untuk di hafal kalau Pak boleh enggak sholat sambil lihat buku boleh jadi sambil buka atau nanti disalin ke kemana ke kertas tempel di tembok jadi saat sholat bisa sambil lihat tembok baca tulisannya gitu ya insya Allah itu nanti lebih lebih cepat lagi untuk di ingat terus ada ikro nanti belajar ikro yang pertama belajar sholat dulu ya ikro nya nanti dulu disini sudah ada buruk hijayahnya alfabet dalam arabik ya gitu dan ada ini juga titipan dari teman-teman donatur zakat mal khusus untuk mu'alaf jadi semua mu'alaf yang syadat lewat kami dapet ini gitu ya semoga bisa diterima mbak Oka mudah-mudahan bermanfaat semuanya terima kasih ya mbak ya sama makasih hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih